Hei sob, jumpa lagi dengan saya Om Nizar dalam channel youtube Jaga Jualan Hari ini saya akan membahas tentang mengenal lebih dekat fitur promosi yang ada di Lazada Nah kemarin sudah saya bahas fitur promosi yang ada di Sopi Kemudian fitur promosi yang ada di Tokopedia Maka hari ini saya akan bahas fitur promosi apa aja yang ada di Lazada Nah kemarin sudah saya singgung hampir semua marketplace online itu memiliki fitur promosi produk yang hampir sama Mungkin yang membedakan hanya di penamaan fitur tersebut Untuk sobat seller khususnya sobat seller Lazada pemula yang sering konsultasi ke saya terkait bagaimana cara meningkatkan operasional tokonya Maka hari ini kita akan bahas sob Cara ini memang sangat efektif kalian pakai untuk meningkatkan operasional toko kalian dengan mendatangkan traffic pengunjung calon pembeli yang mengunjungi toko kalian di Lazada Dan dengan fitur ini akan berdampak besar bagi konversi penjualan produk kalian di toko Lazada kalian Nah ketika kita akan buat fitur promosi yang ada di Lazada Pertama kita akan masuk dulu nih ke Lazada Seller Center Kemudian masuk ke pusat pemasaran Kita klik Nah disitu akan muncul promosi Ya kita klik promosi Maka akan keluar banyak menu promosi yang ada di fitur tersebut Tapi hari ini saya akan menjelaskan beberapa fitur gratis aja yang ada di Lazada Karena nantinya fitur tersebut tidak memiliki biaya layanan apapun dari platform Lazada Semuanya real dari seller atau dari toko seller Makanya sebelum buat promosi di Lazada Untuk produk-produk kalian silakan hitung benar-benar margin keuntungan per produk yang akan kalian promosikan Agar nantinya ketika kalian buat promo itu tidak salah dan menimbulkan kerugian Nah sebelum kita masuk ke definisi dan fungsi fitur promosi apa aja yang ada di Lazada Silakan yang belum like video ini coba like dulu dong Biar saya semangat mengedukasi kalian setiap harinya Baiklah kita akan masuk ke fitur-fitur promosi yang ada di Lazada Kita masuk fitur yang pertama yaitu voucher penjual Fitur ini berfungsi untuk meningkatkan nilai pesanan produk kalian Dengan cara memberikan voucher penjual atau voucher produk kepada calon pembeli kalian Nah fitur ini hampir setiap marketplace itu ada Dan di fitur ini menawarkan beberapa opsi diskon Yang pertama nominal diskon dan yang kedua ada persentase diskon Semakin besar kalian buat persentase diskon Maka akan semakin pengunjung calon pembeli tersebut tertarik mengunjungi toko kalian Dan ini akan berdampak besar bagi penjualan produk kalian yang ada di toko kalian Tetapi sebelum kalian menentukan atau membuat promosi ini Silakan hitung lagi margin atau keuntungan per produk yang akan kalian promosikan Agar nantinya produk yang sudah kalian buat promo itu tidak mengalami kerugian Jadi seperti itu Nah kita masuk ke fitur yang kedua yaitu gratis ongkir penjual Dengan fitur ini kalian bisa menjangkau calon pembeli kalian Yang berbeda daerah atau kota dengan kalian Atau dengan toko kalian Nah perlu digarisbawahi bahwa gratis ongkir penjual ini Semua biaya layanan ongkir itu ditanggung oleh seller Tidak ada tanggungan dari platform Lazada Semuanya real dari seller Nah kalian bisa tentukan modal berapa yang kalian inginkan Serta dengan minimal pembelian Kalian juga bisa setting secara full gratis ongkir kepada calon pembeli kalian Untuk memudahkan mereka ketika check out produk kalian Tetapi sebelum kalian buat gratis ongkir penjual ini Silakan hitung lagi produk yang ingin kalian buat sistem gratis ongkir ini Karena setiap daerah itu memiliki biaya gratis ongkir yang berbeda-beda Oke kita masuk ke fitur yang ketiga Yaitu Flexi Combo Fitur ini adalah belanja dalam jumlah banyak Dengan potongan harga yang lebih besar Nah di Flexi Combo ini menawarkan beberapa opsi diskon Yang pertama potongan harga atau cashback Yang kedua pemberian hadiah atau free gift Nah misalnya nih Flexi Combo yang paling terkenal Atau yang sering dipakai oleh seller-seller Lazada Yaitu buy one get one Nah dengan kalian membuat promo seperti itu Akan menarik calon pembeli kalian untuk berbelanja di toko kalian Tetapi ketika kalian ingin membuat Flexi Combo ini Silakan hitung produk yang ingin kalian kombinasikan sob Agar nantinya ketika kalian sudah menentukan produk tersebut Untuk dikombokan Dengan potongan harga atau pemberian hadiah Itu tidak mengalami kerugian Karena banyak seller pemula yang tidak paham penggunaan Fitur promosi ini Sehingga ketika mereka membuat versi kombo Memadukan beberapa produk baru dan produk lama Itu malah bikin dia rugi Jadi seperti itu Oke kita masuk ke fitur yang selanjutnya Ini ada 3 fitur sob Jadi yang pertama Voucher pelanggan baru Voucher pengikut Dan smart voucher Nah 3 voucher ini Menurut saya itu hampir sama Cuma yang membedakan Kesasaran per voucher tersebut Jadi sasarannya saja ya sob yang berbeda Nah di fitur ini menawarkan beberapa opsi Seperti fitur-fitur sebelumnya Yaitu persentase diskon dan nominal diskon dengan minimal pembelian Jadi kalian bisa menggunakan fitur ini 3 fitur ini sekaligus untuk mendorong calon pembeli kalian Mengunjungi toko kalian Jadi di 3 fitur ini cuma berbeda sasaran promonya Yang pertama bisa ke pelanggan baru Yang kedua bisa ke pengikut toko Dan yang ketiga bisa untuk umum Tetapi ketika kalian membuat promo di 3 voucher ini Itu yang membedakan Ketika kalian buat promo di voucher pengikut baru Itu kalian bisa setting per produk di semua toko kalian Tetapi kalau di voucher pengikut dan smart voucher Itu cuma produk-produk yang ada di toko Jadi seperti itu perbedaannya Nah kita masuk ke voucher yang terakhir Yaitu voucher lainnya Nah di voucher lainnya ini Kalian bisa membuat promo Sama seperti fitur-fitur sebelumnya Tetapi bedanya di voucher lainnya ini Promo bisa ditampilkan di live streaming saja Jadi sama seperti fitur yang ada di Shopee Kalau di Shopee itu namanya voucher toko saya Kalau di Lazada namanya voucher lainnya Dan voucher ini sama-sama bisa ditampilkan ketika kalian live streaming Jadi ketika calon pembeli yang menonton live kalian Atau calon pembeli yang masuk ke room live kalian Bisa mengeklaim voucher ini untuk nantinya ditukarkan dengan produk Dengan harga yang lebih murah Jadi fitur ini sangat efektif untuk kalian yang suka melakukan live streaming Dengan live streaming kalian bisa menjangkau calon pembeli Dan menghasilkan konversi penjualan yang cepat Nah dengan voucher lainnya ini Kalian bisa mengatur semenarik mungkin Bagaimana caranya ketika nantinya kalian melakukan live Itu penonton bisa mengeklaim voucher tersebut Untuk nantinya ditebus dengan produk yang lebih murah Nah itu tadi adalah beberapa fitur promosi gratis Yang ada di Lazada Saya harapkan untuk sobat-sobat seller bisa memanfaatkan fitur-fitur tersebut Ke toko kalian Agar nantinya banyak calon pembeli Yang mampir atau membeli produk di toko kalian Dan menghasilkan banyak konversi penjualan Oke penjelasan saya cukup sekian Apabila ada saran, trik atau tips yang ingin saya bahas di video selanjutnya Bisa tinggalkan jejak di kolom komentar Dan jangan lewatkan video terbaru Seputar dunia marketplace online Dengan cara klik like, share, dan subscribe Oke sekian dulu dari saya Ada kurang lebihnya mohon maaf See you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax